Nah Monas ini juga jadi tempat yang sakral ya dan kita akan melihat langsung bagaimana persiapan di Monas sudah ada Amada Dasrul dan juga Herjuno di sana. Kita akan melihat bagaimana persiapannya. Ya selamat pagi Amanda dan Juno. Ya assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Seru banget kayaknya di sana, apa aja yang udah persiapannya di sana? Jadi hampir mau tabrakan baru saja. Oke, oke. Di tanggal 17 Agustus tahun 2019 menurut kami, kami akan menyampaikan bagaimana situasi di Silang Monas. Betul sekali. Menyambut nanti prosesi pengibaran Medera Merah Putih yang akan dilakukan di Istana Negara Jakarta. Kalau di studio ada Wilson dan juga Putri, saat ini dari Silang Monas ada saya Herjuno Syaputra. Dan saya Amanda Dasrul, kami sekarang sedang memantau bagaimana situasi terkini di Silang Monas yang bisa kami sampaikan saat ini. Kita bisa lihat di belakang pemirsa. Ini adalah kereta kencana yang nantinya akan digunakan untuk membawa bendera pusaka ya. Betul sekali ya Amanda. Ini ada kereta Kijaga Raksa ya, dari Purwakarta yang dipinjamkan. Ini memang merupakan kereta yang akan membawa nanti bendera duplikat dan juga teks proklamasi. Dan Amanda, kalau kita bicara kereta ini sendiri, ini ada enam kuda utama ya. Kalau kita lihat betul sekali. Dan memang kalau bicara warnanya kental sekali dengan semangat merah putih. Dan juga kita bisa lihat ini dari bentuk kereta kencana yang sendiri. Ini dibuat dari tahun 2009 oleh masyarakat atau seniman-seniman dari Purwakarta. Ini dibuat langsung oleh para seniman. Ini dengan tangan langsung. Jadi tanpa menggunakan alat. Jadi benar-benar karya seni dari masyarakat Purwakarta. Nah, kalau bicara kereta ini sendiri. Ini kalau tidak salah, saya baca juga ini tahun keempat loh Amanda. Ini pelaksanaan bendera pusaka yang menggunakan juga kereta yang sama. Dan memasuki tahun keempat ini memang dimulai di 2016. Lalu lanjut di 2017, 2018, hingga 2019. Sampai sekarang, kita akan melihat nanti bagaimana prosesi pengambilan bendera pusaka. Dan juga teks proklamasi dari kawasan Monas. Di belakang kita, nanti akan dibawa di arah-arah ke istana. Menuju langsung ke istana. Tapi Amanda, sebelum kita bicara semua yang kita punya di sini. Iya. Kamu baju apa sih hari ini? Aku hari ini pakai baju NTT dengan tenun NTT yang bagus banget. Luar biasa. Saya sih sudah tahu ini NTT. Karena, you know. Ciri khasnya ya, sudah kelihatan banget. Ada headpiece-nya juga seperti itu. Nah kalau Juno sendiri pakai baju NTT. Baju apa aku? Ini kayaknya corok-coroknya Melayu banget. Betul sekali. Karena saya ada daerah Palembang. Oh gitu. Buongkito galo. Oh oke. Ya ini memang Melayu ada songketnya. Tapi somehow ini nggak cuma Melayu Palembang. Ini juga bisa riau. Iya. Jadi Sumatera lah. Saya mau wakili Sumatera. Iya. Nah, bicara tentang pakaian adat kita yang beragam. Ini juga tradisi setiap tahun ya Pak Mirsani. Oke. Biasanya nanti setiap upacara 17 Agustus di istana. Ini para menteri, jajaran menteri, dan juga pejabat-pejabat tinggi negara lainnya. Nantinya akan menggunakan kostum-kostum adat yang beragam. Karena memang Indonesia memiliki budaya yang kaya sekali ya Juno ya. Iya benar sekali. Dan memang kalau bicara pakaian adat atau dress code untuk hari ini di istana. Sesuai di undangan juga Mona. Sudah di tertera seperti itu. Bahwa memang tamu undangan dianjurkan untuk menggunakan pakaian adat atau ada unsur adatnya. Iya betul. Karena kita harus bangga dengan budaya kita yang begitu kaya. Nanti pasti akan di suasana di istana akan sangat beragam warna-warnanya. Sama seperti kita sih sebenarnya ya. Akan banyak sekali pakaian adat yang akan kita lihat bersama dari para tamu undangan. Di Mona juga sudah mulai terlihat ini Pak Mirsa. Dan untuk sampai saat ini memang kawasan Monas ini masih terbilang sepi ya. Namun kita tadi dari sejak pukul 4 pagi tadi kita sudah melihat banyaknya penjagaan-penjagaan yang sudah mulai disiagakan ya Juno ya. Mulai dari aparat kepolisian dan juga dari TNI. Iya karena memang persiapan sendiri Pak Mirsa. Kalau bicara Gladir Resik memang mereka sudah bersiap dari beberapa hari yang lalu. Dimulai dari Kamis pada saat pengukuhan Paski Braka. Iya betul. Lalu juga kemarin dilakukan juga Gladir Resik di sekitar Monas. Karena memang kalau bicara kirap tidak hanya soal kereta kencana-kijaga raksa ini. Karena akan ada parade kesenian juga. Iya, parade budaya. Ada drum band juga. Dan juga kalau tidak salah nanti juga ada iring-iringan dari perwakilan, kerajaan, kesultanan, dan kedatukan dari seluruh Indonesia. Yang mereka juga akan menjadi bagian dari arak-arakan parade kereta kencana ini. Iya ini menarik ya Juno karena memang sebenarnya tradisi kereta kencana ini belum lama tapi sudah menjadi budaya selama beberapa tahun ini. Oke nanti kita update lagi keseruan kita dari kawasan Monas. Dan tentunya kita sangat bangga hari ini ya menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Semoga kita tadi menjadi merdeka di segala hal ini. Betul sekali. SDM unggul Indonesia maju. Kita kembali ke studio. Wilson dan Putri. Baik terima kasih Juno dan juga Amanda. Kita akan lihat ya bagaimana persiapan nanti menjelang kirap. Dan bagaimana nanti kirapnya akan dilangsungkan. Karena ini sepertinya seru banget pakai kereta yang ditelangang. Kereta kencana. Kereta kencana benar. Tadi kita sudah lihat ya persiapan di Monas itu luar biasa ya. Karena ada barang yang penting di situ. Bendera pusaka. Bendera pusaka yang nanti akan dibawa ke istana untuk kemudian dikibarkan oleh paskibraka kita. Yang sudah berlatih lama sekali dengan sangat rutin dan juga ketat. Untuk tentunya karena ini momen sakral. Jadi semuanya harus sungguh-sungguh. Nah tadi kita sudah melihat persiapan di Monas. Kita akan menyaksikan persiapan di Istana Merdeka Jakarta. Kita bergabung dengan Stefani. Dan Stefani Patricia. Ya Stefani bagaimana persiapan perayaan kemerdekaan di Istana Negara? Ya Pram dan Deta saat ini tentunya suasana sudah mulai memasuki tahap akhir ya. Meskipun dari pantauan kami masih sedikit sekali tamu undangan yang sudah mulai hadir di kawasan Istana Merdeka Jakarta ini. Karena memang untuk tamu undangan ini dipersilakan untuk mulai masuk semulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Ya Pram dan juga Deta tentunya di hari kemerdekaan ini suasana keindonesiaan sangat rasa sekali di kawasan Istana Kepresidenan Jakarta ini. Jika Anda bisa lihat hari ini juga saya menggunakan baju tradisional. Ini merupakan baju tradisional dari kawasan Sulawesi Selatan. Dan tentunya hari ini bukan hanya saya akan menggunakan pakaian tradisional. Karena sama seperti perayaan hari kemerdekaan, dalam 3 tahun terakhir Presiden Joko Widodo selalu meminta para tamu undangan yang hadir. Baik itu masyarakat umum maupun para pejabat negara, para menteri untuk juga menggunakan pakaian adat. Dan tentunya kita semua sangat menantikan ya akan melihat pakaian tradisional dari daerah mana saja dalam upacara pengibaran bendera merah putih pada hari ini. Pram dan Deta untuk upacara memang baru akan dimulai pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Namun nantinya pukul 7.30 ini sudah mulai akan ada pertunjukan kesenian untuk menghibur tentunya para tamu undangan yang nanti sudah akan mulai berdatangan. Dan pukul 8 nantinya juga akan ada kirap budaya dari kawasan Monas ke halaman Isanam Merdeka. Termasuk diantaranya adalah kereta kencana dari Purwakarta yang membawa dua putri pembawa baki dan juga pembawa naskah teks proklamasi. Upacara akan dimulai pukul 10 waktu Indonesia Barat yakni upacara detik-detik peringatan proklamasi. Ya Deta dan juga Pram saat ini kami pantau memang beberapa tamu undangan sudah mulai berdatangan dan mereka langsung masuk ke kawasan Isanam Merdeka yang akan menjadi lokasi upacara pengibaran bendera dan mulai mengisi bangku-bangku yang sudah disediakan. Pram dan Deta. Baik terima kasih Stephanie atas laporannya. Wah tamu-tamu boleh masuk pukul 7 Wilson. Benar sekali. Kita juga akan melihat ini nanti pukul 7 waktu Indonesia Barat tamu-tamu ini menggunakan baju apa saja. Apa yang akan paling menarik nanti kita saksikan. Dan pemirsa kita akan bergabung ke Indonesia Timur. Untuk melihat bagaimana persiapan 17-an disana. Silahkan dengan laporan Anda. Terima kasih baik Wilson dan Putri. Saat ini saya berada di lapangan Mandala, Jayapura, Papua. Untuk upacara 17 tahun ini, di lapangan Mandala sudah terlihat jelas bahwa peserta upacara mulai berkumpul. Berbeda dengan provinsi sebelumnya karena Papua lebih di luar. Namun upacaranya akan baru mulai sekitar pukul 10 waktu Indonesia Timur. Namun pesertanya sudah ada di sini. Mulai dari gabungan dari situasi SD maupun sampai tingkat SMA. Ya jika di Jakarta ini menggunakan pakaian daerah upacaranya, apakah di Papua ini juga menggunakan pakaian daerah? Untuk khusus di kota Jayapura sendiri ada. Peserta upacara NKRI yang ke-75 saat ini, peserta yang menggunakan pakaian daerah saat ini mungkin sekitar pukul 10 waktu Indonesia Timur baru hadir. Terima kasih. Terima kasih atas laporan Anda. Ya, Papua. Kita lihat tadi Papua juga sebuah antusias menggunakan pakaian daerah. Benar sekali.